selamat petang semua soalnya kita lihat fokus untuk minggu depan topeng meja pay pay-pay yang tinggal dengan usd eh terlihat dulu pergerakan makin untuk usd indeks ke usd-indeks makin uptrend sebab dia tutup atas top bb dengan bbb dan juga emang nipu melepas siapa lima puluh e-canda yang dominasi adalah candle arah kukuh by to sehingga sekarang tidak ada sebarang candle re-entry by untuk signal arah kukuh by di weekly so tanpa menunggu re-entry by di kira-kira zoni ok lili lili pun uptrend dia ada kukuh by dia ada bagi atri dan makin tidak melepas si eme lima puluh ataupun membuat momentum tetapi mungkin masih uptrend ok so itu kita tengok belum bayi dan 3ba Research legal skaban kanlah kept eralak kukuh by ok so ituh pengambilan by awal boleh ambil di kawasan re-entry by di 1 ok So Direktri bar di H4 H1 kena Reject Reject MR50 Ataupun kawasan terendah di H4 Dan Kena buat arah kukuh Dia selalu buat arah kukuh Maksudnya Direktri bar ini Kita boleh mencari Untuk di H4 Dia ada dua Jangan Jika dia membuat Reentry bar dan terus buat Momentum maksudnya Kenaikan adalah positif Dia akan naik mencari Momentum juga di daily Jika Dia naik tetapi Dia tidak berjaya Membuat sebarang momentum Di H4 Maksudnya Dia akan Turun Juga Mencari Reentry Sell Sorry Reentry Buy di weekly So Possibility nya Agak Strong Untuk turun Sebab Dia belum Dia belum bagi Reentry di weekly So Kita tunggu H4 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 So Market masih Upgrade untuk USD So penolongan ini adalah Sekadar retracement Sahaja Kita pergi kepada Hero Hero USD Oke Hero USD Juga sama Dia akan Selalunya Mirror kepada USD Index Oke Dan Dominasi adalah Kenda Arah Kukusel Dan juga Dia tidak berjaya Sebarang Reentry Sel Di weekly Dan Di daily Juga Dominasi Dengan Kendal Arah Kukusel Dia bagi Reentry Tapi Tidak Sebarang Momentum Sel Yang Berturusan So Reentry Sel Untuk Daily Oke So Arah Kukusel Dia bagi Entry Dan Dia reject Low BP Oke So Aku mencangkakan Oke Nah Kita menanti Oke Kalau Reentry Sel Di H4 Oke Oke Sama juga Dia reject M50 Dan M15 Kena ada Kukusel Untuk Perluna Di H4 Oke Sudah Ada Kukusel Kita boleh Mencari Sel Di H4 Reentry Sekiranya Dia Masih Tidak Membuat Sebarang Kendal Momentum Maksudnya Dia Boleh Naik Mencari Reentry Di daily Ataupun Reentry Di Weekly Sebab Weekly Tidak ada Sebarang Kendal Yang Memberi Reentry Untuk Signal Arak Kukusel Oke Tetapi Di sini Perlu ada Arak Kukusel Baik Untuk Kenaikan So Untuk Short term Kita boleh Sell di H4 Oke UD ESD UD ESD Jelas Oke Last Arak Momentum Sell Di Weekly Ialah Tumpah Reentry Cell Oke Jadi Dia pun Jelas Arak Momentum Oke Dia sedang Membuat Reentry Cell Coba Dia reject M50 Sorry M15 10 High Oke So H4 Selalunya Dia akan Reject M50 Ataupun BB Sorry Top BB Oke Di sini Jelas Dia ada Momentum Dia bagi Entry Tetapi Dia tidak Membuat Momentum Berterusan Dan Kerana Dia reject M50 Dan juga Membuat Extreme Cell Oke So H4 Menjadi MHP Oke Reentry Di Daily H4 MHP Full Setup Adalah H1 H1 Perlu Ada Signal Arak Kukuh Cell Oke Ada Arak Kukuh Cell Dan juga Dia tutup Di Melepas M50 So Saya akan Player Cell Di Daripada Top BB Ke Mid BB Ini adalah tempat Tempat saya Cell Oke Oke Anionis Selalunya Dia akan Sama dengan AU AU Juga Ada Weekly Momentum Cell So Ini adalah Kausa Reentry Cell Daily Oke Daily pun Momentum Cell Dia Mereka Extreme So Dia menjadi MHV Dan Full Setup Adalah Di H1 Sudah Ada Arak Kukuh Cell Oke So Ini adalah Zone Cell Untuk Dengan Dengan FMC Bar Juga Untuk Ini Sudah Ada CB1 Break So Tendensi Untuk Turun Sudah Ada Oke Jiu Jiu Oke Jiu Harak Kukuh Cell Dan Reentry Cell Daily Daily Ada Momentum Cell Dan Extreme By Dan Dia Memberi Reentry Cell Di Daily Daily H4 Oke H4 Ada Momentum By Dia Bagi Entry Tapi Tidak Berjaya Melepasi Emi 510 High Dan Menjadi Market H4 H4 H1 Perlu Ada Arah Kuku Cell Untuk Memberi Entry Di Entry Cell Di Daily So Ini Signal Arah Kuku Cell Jika Dia Tutup Mula Pas M50 Lagi Cantik Okay, so Untuk H4 Ini langsung Sell Untuk UKAT Sebenarnya Setup Buy Untuk UKAT Untuk UKAT Untuk UKAT Candle Adalah Candle Arakoko Buy Okay So, ini adalah Cousin D3 Buy di weekly Daily Okay Dia buat Momentum Dia buat Ada juga Extreme sell Extreme sell ini Sekadar Dia membuat TPU wajib Okay So, dia berada Di kawasan Di entry Buy di daily H4 Okay, H4 Ada satu Candle Arak Dia bagi Entry Tetapi Candle Tidak Melepasi M1510 Low Dan Menjadi Kawasan Okay Hilang volume Okay So, untuk Naik H1 Kena ada Arakoko Buy So, sekarang Sekarang Tidak ada Sembarang Candle Yang menunjukkan Arakoko Buy So, untuk Minggu depan Ataupun besok Kita tunggu Signal Arakoko Buy di H1 Untuk Buy Re-entry Buy Di Daily Okay Untuk U-CHAF Okay U-CHAF Candle Dominasi Adalah Arakoko Buy Okay Arakoko Buy Okay Dan Kita tunggu Re-entry Buy So, dia sudah bagi re-entry Okay Di Daily juga Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sebarang Candle yang Mulepasi M510 Dan juga BBB So, dia nak Bagi re-entry Di Weekly So, H4 Perlu ada Arakoko Yes H4 Sudah ada Arakoko So, kenaikan Positive So, sekarang dia Memberi Entry Di H4 So, S4 Dari So, S4 So, S4 Bulu ada MHV Ataupun S3 Buy Okay Dia Berada di Zone MA50 MA50 Adalah kawasan Terendah di H4 Okay Untuk kenaikan H4 M15 Kena ada Arakoko Buy So, sehingga Sekarang Tidak ada Seperang Arakoko Buy Okay So, kita Menunggu Arakoko Buy Di M15 Untuk Kita Buy Menyukup Menyukup Arakoko Buy Di H4 Okay Itu Saja Untuk Per Per Oh, sorry Ada lagi Satu Pair Itu UST JPY UST JPY UST JPY Weekly Uptrend Jari Check BB BB Dengan Mali Mali Mas Mas Strong Okay Strong Buy Okay Daily Jumaat Mabili Signal Arakoko Buy So, Tempat Reentry Buy Untuk Daily Okay H4 Okay H4 Juga Ada Arakoko Buy Tempat Menunggu Di Sini So, Untuk Arakoko Buy Di H4 Reentry Buy Di H4 H1 Kena Reject ML50 Ataupun Dia buat MSV Dan H19 Kena ada Arakoko Buy Jika Dia Bolus Break Low BB Ini Dan Membuat Momentum Maka Dia akan Mencari Reentry Di Daily Okay So, Kita Kena Alert H1 Dia Reject ML50 M15 Mogi Arak Kita Boleh Bar Ikutkan H4 Sebab BB Di H4 Flat So, Tandensi Untuk Naik Adalah Kurang Kemungkinan Besar Dia akan Buat D-entry Di Daily So, Kita Kena Awear H1 Dia buat Momentum Ataupun Dia reject M50 Dia buat Extreme Buy Untuk Memberi Kenaikan DHB So, Ini Semua Pandangan Saya Untuk Fokus Pada Depan Selamat Trade Sekian Terima kasih